Jelang tahun baru, sejumlah wisata di Kabupaten Situ Bondo mulai dipadati pengunjung. Menariknya, salah satu Destina Sadi Kendit memancangkan wisatawan dengan pemandangan alam yang berpadu dengan wisata spot berkoda. Jelang akhir tahun, sejumlah wisata di Kabupaten Situ Bondo nampak mempersiapkan strategi dan konsep khusus untuk memancing para wisatawan agar berkunjung. Seperti wisata Beach Forest yang terletak di kenyamanan kendit Situ Bondo. Destinasi ini banyak dilirik pengunjung karena menyuguhkan pemandangan alam yang berpadu dengan spot berkuda. Rani, salah satu wisatawan lokal menyebut, meski wisata Beach Forest ini masih tergolong baru, namun mampu membuat para pengunjung tidak bosan. Sebab, selain tempatnya yang sangat sejuk, tempat ini juga memanjakan pengunjung dengan pemandangan laut yang cukup estetik. Tidak hanya para remaja saja, bahkan pengunjung yang sudah berusia lanjut juga sering dijumpai di wisata yang masih baru berusia 2 tahun itu. Rani mengakui, selain tempatnya cocok untuk melepas benak, adanya sport arena menunggang kuda yang disediakan oleh pemilik wisata juga menjadi daya tarik tersendiri. Senang ya? Senang ya, senang ya. Senang ya? Adiknya yang minta naik. Adiknya sama mama. Iya. Pengatan. Pengatan. Ya, suasananya sejuk. Terus? Enak ya di sini ya, nyantai. Di sisi lain, Herman selaku penanggung cowok wisata itu menyebut bahwa sejak awal bulan kemarin, Beach Forest sudah didapati para pengunjung. Hingga saat ini tercatat sudah ada 1.900 tiket yang laku terjual. Selain secara manual, pihak wisata juga membuka penjualan tiket secara online sebagai antisipasi membludaknya pengunjung di saat tahun baru mendatang. Untuk tahun ini Nataru itu ada event dari kami, dari tanggal 30 sampai tanggal 1 Januari. Tanggal 30 itu event lomba mewarnai dalam rangka aniversari kedua, Beach Forest. Untuk tanggal 31 itu selawat, selawatan dari jam 7 sampai selesai. Kami menyediakan dua kuintal untuk ikan bakar untuk pengunjung gratis untuk nasi dan bumbu. Untuk gembira hadiah, kami menyediakan kupon harga 15.000 itu dapat diundi di tanggal 1-nya. Apa bentuk hadiahnya yang memberikan diundi kepada pengunjung? Hadiah utamanya sepeda listrik 1, kulkas 1, kiki 1. Bulkas itu ada kikas dan lain-lain. Nataru ini banyak sekali yang kami tawarkan. Dari untuk bimbing gongnya, untuk beberapa spot-spot fotonya, atau snortlingnya yang begitu indah di wisata. Untuk anak-anak lebih ke wisata mandinya, ada pahugano dan paddle. Mereka lebih menyukai untuk wisata mandinya. Untuk kuda semua umur, dari yang kecil sampai dewasa. Tapi rata-rata yang paling peminatnya paling banyak anak-anak. Pengunjung naik signifikan. Sekarang, per tanggal 17, tapi sudah 1.900 orang. Herman menambahkan, pada malam tahun baru dan saat awal tahun nanti, pihaknya juga memberikan door price dari lomba yang diselenggarakan, berupa bagi-bagi ikan laut untuk para pengunjung. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Terima kasih.